Intro Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pangkep yang terdiri dari tiga instansi terkait, bawaslu, kepolisian dan kejaksaan mengadakan pertemuan. Fasilitasi Sentra Gakumdu Kabupaten Pangkep berlangsung selama dua hari, 3-4 Desember 2022 di salah satu hotel di Makassar. Pembukaan fasilitas Sentra Gakumdu dihadiri ke Jari Pangkep Fajar Gurinro, yang mengatakan kejaksaan juga berperan aktif bersama Polri, juga pemilu 2024 di Kabupaten Pangkep dapat berjalan dengan kondisif. Wakapolres Haji Saharudin pada sambutannya berharap agar ego sentral ditiadakan pada kegiatan Gakumdu. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep Syamsir Salah mengatakan, salah satu tujuan ini untuk mengamankan persepsi dalam melihat pasal undang-undang pemilu. Sebab katanya, latar belakang yang berbeda memberikan cara pandang berbeda. Kegiatan ini salah satu tujuannya adalah menutupkan persepsi Gakumdu dalam melihat pasal-pasal pemilu. Pemilu yang tidak bisa dipungkiri bahwa latar belakang yang berbeda, pasti cara pandangnya juga berbeda. Makanya, Gakumdu ini kegiatan fasilitasi sentral Gakumdu ini kita adakan, salah satunya adalah bagaimana caranya bisa menyadukan persepsi dan cara pandang melihat undang-undang pemilu hususnya di pasal-pasal pidana. Walaupun pada dasarnya hampir semua yang juga masuk tim penyidik ini, tim Gakumdu pada saat ini, itu adalah orang-orang yang sudah pernah bergelut di Gakumdu sebelumnya. Entah itu di pemilu maupun di pemilihan. Saya pikir seperti itu. Yang erat hubungannya dengan pasal-pasal pidana. Perbuatan pidana itu menjadi ranah pembahasan sentral Gakumdu. Yang di dalamnya terdiri dari tiga unsur, bawah selu, kepolisian, dan kejaksaan. Minimal bisa menegakkan keadilan pemilu.